Susi Puji Astuti merupakan putri dari pasangan Haji Ahmad Arlan dan Hajah Zuhun Lasminah yang lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah lima generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya, yaitu Haji Irang, juga dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Susi Puji Astuti sempat dua kali bercerai dengan Yoyok Yudi Suharyo dan Daniel Kaisar. Kemudian ia kembali menikah dengan Christian von Strombeck. Dari pernikahan-pernikahannya, Susi Puji Astuti memiliki tiga orang anak, yaitu Panci Hilmamceh, Nadine Kaisar, dan Alfie Safier. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas dua karena ia dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dengan gerakan goluput. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal sebesar Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnis tersebut terus berkembang. Kemudian pada tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT. ASI Puji Astuti Marine Product dengan produk keunggulan berupa lobster bermerek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan miliknya itu terus berkembang hingga mencapai pasar Asia dan Amerika. Karena hal tersebut, Susi membutuhkan sarana transportasi udara yang bisa mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar dan cepat. Pada tahun 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar hasil pinjaman bank. Melalui PT. ASI Puji Astuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki tersebut, Ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna tersebut yaitu Susi Air. Dua hari setelah gempa tektonik dan tsunami melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi menjadi pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa tersebut mengubah arah bisnis Susi. Saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama tiga tahun berjalan, perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki sebanyak 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa, dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Kini, Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis. Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT. ASI Puji Astuti Flying School. Susi Puji Astuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan ia ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT. ASI Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT. ASI Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai Menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya yaitu agar ia bisa bekerja maksimal menjalankan pemerintahan khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Quotes terbaik dari Susi Puji Astuti adalah Bekerja Keras adalah bagian dari Fisik Bekerja Cerdas merupakan bagian dari Otak Sedangkan Bekerja Ikhlas adalah bagian dari Hati Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Share video ini Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Stay Positive and Stay Grow Up with Growth Life Indonesia Salam Grow People Salam Grow Up show